Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 19,5 ribu US Dollar Jadi mengalami penurunan lagi Setelah kemarin itu statnan di angka 20 ribu US Dollar ya Sedikit lama teman-teman ya Namun akhirnya bisa breakdown lagi ke level 19,5 ribu US Dollar Nah lalu bagaimana kondisi Sibainu Bang? Langsung kita keep point Jadi solve Nah oke teman-teman karena induk Bitcoin mengalami minus lagi ya Sebesar 2% teman-teman ya Di sini Sibainu juga mengalami minus hingga 2,66% Tepatnya saat ini Sibainu itu berada di level 0,0001011 ya Jadi kalau melihat dari rate harganya ya teman-teman ya Sibainu itu stabil di angka 0,0001 teman-teman Oke dan untuk volume transaksi 24 jamnya ya Sibainu itu minus hingga 13,45% teman-teman ya Dan otomatis untuk kondisi catnya ya Sibainu juga mengalami merah merunah ya Karena memang mengalami penurunan hingga 2,65% Nah lalu ada info apa sih mengenai Sibainu ini? Langsung kita keep point Jadi solve Nah oke teman-teman disini Didi kutip dari aptimes.com teman-teman Dimana katanya hati-hati komunitas Sibainu Si palsu token perlakuan sekarang beredar online ya Nah oke jadi saat ini ya banyak sekali token-token yang dibuat teman-teman ya Dengan namanya itu mirip-mirip dengan proyeknya Sibainu Makanya disini itu buat semua komunitas Sibainu Harus teliti dan harus hati-hati teman-teman Oke Nah di video Didi sebelumnya ya Didi juga sudah menjelaskan ya mengenai Apa itu token C dan apa itu token TRIP teman-teman ya Jadi token C itu adalah stablecoin yang nantinya ya teman-teman ya Akan diluncurkan setelah Sibarium sudah dirilis teman-teman ya Nah menurut situ Sikusama teman-teman ya Si ini nanti stablecoin ini ya Akan diluncurkan pada tahun ini teman-teman ya Kalau nggak akhir tahunan lah teman-teman Pokoknya intinya sesudah Sibarium ini di launching teman-teman ya Nah mengenai token TRIP teman-teman ya Sudah dijelaskan di video Didi sebelumnya Bahwa token TRIP diciptakan sebagai ekosistem keempat dari Sibainu teman-teman ya Dimana kita ketahui saat ini Sibainu itu memiliki 3 token ekosistem ya Yang bernama Trifecta yaitu Sibainu, List, dan Bond ya Dan ekosistem keempatnya adalah token TRIP ini teman-teman ya Dimana token TRIP ini berfungsi untuk menggantikan hadiah farming ya Atau hadiah pertanian di Sibasweb ya teman-teman Yang saat ini hadiah pertaniannya itu berhadiah Bond ya Nantinya Bond itu akan digantikan TRIP Dan kegunaan TRIP juga nantinya ya Akan sebagai token hadiah dari Metaverse Sibainu Dan game cardnya Sibainu nanti ketika Placid Studio sudah mengumumkan atau merilis game cardnya ya Dari Sibainu teman-teman ya Dan nggak hanya itu, fungsi token TRIP juga teman-teman ya Sebagai stabilitas dari token stablecoin C teman-teman Untuk bagaimana alogaritmanya stabilitas mengenai TRIP dan C Ini belum dijelaskan secara detail ya Oleh sitoshi Kusama teman-teman sebagai pengembang Sibainu ya Namun intinya menyebutkan nih bahwa Token TRIP ini selain sebagai hadiah di Sibasweb Hadiah di Metaverse, hadiah di game card Sibainu nantinya ya Token TRIP ini juga akan berfungsi sebagai token stabilitas Untuk C ya atau stablecoin Sibainu teman-teman Oke, jadi banyak sekali nantinya kegunaannya teman-teman ya Untuk token TRIP ini teman-teman Oke Nah, seperti yang sudah diinfokan oleh apptimes.com ini teman-teman ya Katanya baru-baru ini Ada banyak bermunculan nih Token-token baru ya Atau token-token palsu teman-teman ya Yang bernama mirip-mirip dengan proyek Sibainu ini teman-teman Setelah kemarin itu Pengumuman sitoshi Kusama ya Yang mengumumkan bahwa Sibainu akan menciptakan sebuah token ekosistem keempat ya Teman-teman seperti TRIP Ya teman-teman ya Dan kolaborasi dengan C teman-teman ya Dan sepertinya ya Pengumuman sitoshi Kusama kemarin itu Dimanfaatkan oleh para penipu ya teman-teman Untuk meraih popularitas lah teman-teman ya Agar token yang diciptakannya itu Bisa tenar teman-teman dan bisa Mendapatkan tumbal mungkin teman-teman ya Dari ekosistem Sibainu akan segera diluncurkan Menggarisbawahi bahwa proyek-proyek ini saat ini Sedang dalam pengembangan aktif ya Jadi untuk token ekosistem keempat Antara TRIP dan C ini masih dalam pengembangan aktif Belum diluncurkan Jadi artinya jika saat ini sudah ada token yang bernama TRIP atau nggak C ya Itu sudah dipastikan token palsu teman-teman Jadi kalian harus hati-hati Oke Dan disini teman-teman ya Sitoshi Kusama itu juga menjelaskan kemarin ya Di postingan blognya Dia itu mengatakan nih bahwa stablecoin algoritmik C ya Akan dirilis sekitar tahun ini katanya teman-teman Karena sedang dalam pengembangan saat ini Jadi intinya si itu akan diluncurkan tahun ini ya teman-teman ya Tapi kalau kita beracuan kepada informasi-informasi yang sudah disampaikan Pengembang Sibainu di bulan-bulan lalu teman-teman ya Si itu akan diluncurkan setelah Sibarium launching Nah rencananya Sibarium ini akan dilaunching atau dirilis kuartal 3 2022 ya Antara bulan Juli, Agustus, atau nggak September ya Mudah-mudahan bisa secepatnya teman-teman Oke Dan disini sitoshi Kusama itu juga memaparkan Katanya bagaimana para developer itu berhati-hati banget nih Dalam pengembangannya Agar tidak mengalami kesalahan yang sama Seperti dialami TeraUSD pada Mei lalu teman-teman ya Jadi tim Sibainu itu belajar dari kejadian tragis yang dialami oleh TeraUSD ya Dengan peluncuran stablecoin yang bernama C ini Karena memang stablecoin C ini Nantinya sistemnya juga alogaritmik juga teman-teman Namun entah bagaimana nantinya tim Sibainu itu bertindak ya Agar stablecoin C ini tetap stabil dan tidak sampai kejadian Sama seperti TeraUSD yang sudah kejadian di TeraLuna teman-teman ya Dan serangkaian informasi yang lebih rinci dan kompleks ya Akan dirilis tentang token ini saat diselesaikan teman-teman ya Jadi mungkin nanti setelah si itu sudah benar-benar selesai Nah mungkin untuk kinerja dan penjelasan alogaritmiknya sini Nantinya mungkin akan diinfokan teman-teman ya Secara rinci dan kompleks lah oleh tim Sibainu teman-teman Nah disini dikutip dari akun Twitter kata pertama 98 nih teman-teman ya Dimana dia itu mungkin Sibainu juga teman-teman ya Nah disini teman-teman ya Dia itu mengingatkan dengan tweetannya nih Katanya Sibainu pengingat lain bahwa pengembang Sib belum menerapkan Atau Sibainu atau tweet ya Intinya disini tim Sibainu itu belum launching Stable coin Sibainu dan token ekosistem keempat dari Sibainu Atau yang bernama tweet teman-teman ya Token dan coin ini sama sekali tidak terkait dengan ekosistem Sib Belum ada tanggal yang diumumkan Jadi harap hati-hati Jadi yang dimaksud nggak terkait itu token-token ini teman-teman ya Untuk stable coin Sibainu dan coin ekosistem Sibainu keempat ya Atau yang bernama tweet itu memang masih dalam proses aktif katanya teman-teman Intinya masih dalam pengerjaan Namun kalian bisa lihat disini teman-teman dengan smart contract ini ya Yang sudah ditampilkan Jadi itu ada yang sudah membuat token yang bernama C juga teman-teman ya Ada yang bernama TREAT ya Di jaringan BSC TREAT token ya Dan ini sudah dirangkum teman-teman ya Oleh akun Twitter Katapertama98 Dan dia itu mencoba mengingatkan Sibainu untuk teliti dan hati-hati ya Bahwa ini adalah token penipuan atau token scam teman-teman Oke Nah disini ada yang namanya si Inu Si Kusama Si Nainu Bahkan disini ada yang namanya token TREAT Ada S nya teman-teman ya Disini ada TREAT BSC di jaringan BSC juga Disini ada TREAT token teman-teman ya Jadi token-token ini adalah token penipuan semua teman-teman ya Jadi buat para Sibarmi harus hati-hati ya Karena untuk token C dan TREAT itu masih dalam pengembangan teman-teman ya Jadi kalian harus teliti dan hati-hati teman-teman ya Jangan sampai terjebak oleh token-token sampah seperti ini teman-teman yang sudah dibuat dengan tidak bertanggung jawab oleh beberapa para penipu ini teman-teman ya Dan sekali lagi disini diinfokan juga ya katanya mengenai TREAT ya atau token ekosistem keempat ya Si TOSI KUSAMA itu belum mengatakan apapun nih tentang cendera lilis potensialnya Dan malah meyakinkan komunitas bahwa token akan sangat menguntungkan pemegang ekosistem SHIB saat ini ya Tekonomik tidak akan mengecewakan katanya teman-teman Jadi intinya itu nantinya ya TREAT ini dengan suple yang terbatas Dan disini SITOSI KUSAMA mencoba meyakinkan komunitas bahwa nantinya token TREAT ini akan sangat menguntungkan ya Terutama untuk para Sibarmi yang benar-benar memegang token ekosistem SHIBainu teman-teman ya Mungkin seperti SHIBainu, LIS dan BOND teman-teman ya Oke yang berikutnya didikuti dari U2DAY nih Dimana SHIBainu ya katanya bisnis sekarang dapat menerima SHIBainu untuk fiat secara langsung melalui fitur ini katanya teman-teman Tommy Walbert juga menjelaskan nih katanya pemegang Sibainu terus bertambah melewati angka 1,2 juta teman-teman Oke nah disini dijelaskan nih katanya NoPitement ya Pemprosesan pembayaran kripto yang ramah dengan Sibainu selama ini teman-teman ya Terus memperluas dukungannya untuk memek kripto karansi Kali ini dalam kemitraannya dengan pertukaran kripto switch hair teman-teman ya NoPitement itu telah meluncurkan fitur convert otomatis Yang memungkinkan pedagangnya itu menukar dana SHIB mereka dengan fiat secara langsung tanpa transaksi perantara Oke jadi disini teman-teman ya NoPitement itu saat ini telah bermitra dengan pertukaran kripto karansi yang bernama sweet hair teman-teman Nah karena kemitraan tersebut teman-teman ya NoPitement itu saat ini meluncurkan fitur konversi otomatis nih Yang memungkinkan para pedagang itu bisa menukar dana SHIB mereka teman-teman ya dengan fiat secara langsung tanpa transaksi perantara teman-teman Nah kalau di update-an video Didi sebelumnya teman-teman ya Didi itu sudah menjelaskan mengenai fitur terbaru dari NoPitement teman-teman ya Di mana para pedagang itu bisa menerima opsi ya pembayaran Sibainu atau uang fiat teman-teman ya yang bisa dikonversi teman-teman Nah kali ini teman-teman ya NoPitement itu telah meluncurkan fitur baru nih fitur konversi otomatis teman-teman Jadi ini memudahkan para pedagang ya teman-teman ya menukar Sibainu mereka ke uang fiat teman-teman ya Tanpa melalui transaksi perantara jadi sistemnya otomatis teman-teman Jadi ini juga memudahkan para pedagang di NoPitement teman-teman ya yang sudah menerima pembayaran dengan Sibainu teman-teman ya Dia itu dengan mudah mengkonversi Sibainu mereka ya ke uang fiat teman-teman ya Dan ini juga diinfokan di akun Twitternya NoPitement teman-teman ya Katanya hey Sibarmi episode lain dari The Partnership Saga keluar Satu lagi kasus pengguna si penarikan fiat langsung untuk Sibatoken tersedia sekarang katanya teman-teman Nah intinya NoPitement itu setelah bekerjasama dengan Sweet Hair ini ya Dia itu menciptakan fitur konversi otomatis ya teman-teman Yang memungkinkan para pedagang untuk menukar dana Sib mereka ya ke uang fiat secara otomatis tanpa transaksi perantara teman-teman Jadi intinya disini mempermudah padagang yang menerima Sibainu di NoPitement teman-teman Nah disini juga diinfokan nih pemegang Sibainu telah melampaui angka 1,2 juta holder teman-teman ya Atau pemegang ya Disini pemegang Sibainu terus bertambah melewati angka 1,2 juta Dan analis atas 100 pemegang Sibainu teratas menunjukkan 23,61% dari rata-rata saldo Sib pemegang saat ini teman-teman ya Meningkat hingga 15,29% dalam nilai Sibainu teman-teman ya Dan peningkatan positif 110% dalam aliran bersih Jadi intinya teman-teman ya disini untuk pemegang Sibainu saat ini ya Menurut data yang diinfokan Wellstead teman-teman ya Pemegang Sibainu saat ini tuh sudah lebih dari 1,2 juta pemegang teman-teman Dan menurut analisis Wellstead teman-teman ya Dimana 100 paus ya pemegang Sibainu teratas ya Menunjukkan rata-rata itu dia memegang sekitar 23,61% dari total kepemilikannya teman-teman Jadi makin kesini makin banyak paus yang sudah memiliki Sibainu ya Bahkan total rata-ratanya itu para paus 100 pemegang Sibainu teratas teman-teman ya Dia itu sudah memegang sekitar 23,61% ya di portfolio-nya teman-teman ya Kepemilikan Sibainu oleh paus ini ya kata Wellstead itu telah meningkat hingga 15,29% teman-teman ya Dan ini data yang sudah diekspos oleh si Wellstead teman-teman ya Jadi disini Sibainu itu kembali top 10 teratas ya Volume transaksi atau volume trading di 5000 Well ETH teratas dalam kurung waktu 24 jam teman-teman Dan disini menurut akun Sibabrun teman-teman ya Dimana ini Sibabrun itu terus mengutip pembakaran Sibainu dari portal pembakaran teman-teman ya Katanya ada lebih dari 52 juta token Sibainu yang dibakar Dan 15 transaksi dilakukan dalam kurung waktu 24 jam teman-teman Jadi memang seperti yang sudah dikatakan di video sebelumnya teman-teman ya Semakin Sibainu turun ya semakin banyak para Well atau Paus itu mengakumulasi kepemilikan Sibainu mereka teman-teman ya Bahkan tadi menurut Wellstead juga teman-teman rata-rata untuk Well peringkat 100 ya pemegang Sibainu teratas itu menunjukkan bahwa 23,61% portfolio mereka itu diisi token Sibainu teman-teman ya Jadi ini cukup fantastis banget teman-teman ya Dimana para Well itu memiliki banyak Sibainu teman-teman ya Karena mungkin salah satunya ya mereka percaya ya mengenai proyek-proyek Sibainu untuk jangka panjang teman-teman ya Dan kemungkinan kedua Well ini nantinya juga yang bikin ketar-ketir para retail ya Ketika Well ini nantinya ketika masa bull run dia itu TP teman-teman ya Tentunya ini menyebabkan tekanan sale yang cukup lumayan besar ya Ketika nanti target para Well ini sudah mencapai tujuan teman-teman ya Oke teman-teman jadi itu tadi teman-teman ya update-an mengenai Sibainu teman-teman ya Lalu bagaimana nih menurut kalian mengenai hal ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar Oke namun tetap disini itu ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya Atau sangat-sangat beresiko tinggi teman-teman Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing disini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua Oke mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini Semoga bisa bermanfaat Jika kalian suka video ini jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman-teman Karena sekali lagi subscribe itu gratis Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi channel Oke sampai jumpa